Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17 Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya Yesus selalu mengajar mereka Kemudian ketika meninggalkan tempat itu ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya ikutlah aku Maka berdiri Lewi lalu mengikuti Yesus Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi Banyak pemungu cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya Sebab banyak orang yang mengikuti dia Waktu alih-alih taurat dari gurungan farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungu cukai dan orang berdosa Berkatalah mereka kepada murid-muridnya Mengapa guru memakan bersama dengan pemungu cukai dan orang berdosa Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka Bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa Saudara-saudari inilah inti dari injil kita hari ini Yesus ingin kita orang berdosa untuk meninggalkan perbuatan buruk kita dan datang kepadanya dan mengikutinya Apa yang dia maksudkan ketika dia mengatakan kata-kata itu Artinya mereka yang sudah baik akan masuk surga bersamanya Tetapi dia tidak mau meninggalkan para pendosa Siapakah orang-orang berdosa yang Yesus masukkan dalam perkataannya Kita adalah orang-orang berdosa yang dia panggil Yesus menaruh kepercayaannya kepada kita bahwa kita akan segera kembali kepadanya Dia tinggal bersama kita karena dia ingin kita menyadari Bahwa dosa akan membuat kita jatuh ke dalam lubang api neraka Saudara-saudari terkasih Sebagai putra dan putri Kristus Yesus Adalah tujuan utama kita untuk bersama dia di surga Bagaimana kita dapat melakukan ini jika kita terus mengecewakan Tuhan di dunia ini karena dosa-dosa kita Jawabannya sederhana Hidup dan mati untuk Yesus Menjalan hidup disini bukan hanya makan tiga kali sehari dan bernapas Tetapi beramal dan membantu sesama Yesus adalah seorang nelayan dan dia menjala orang-orang untuk datang kepadanya dan bersamanya Inilah arti dari banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih Yesus ingin kita mengikuti dia tetapi kita memisahkan diri dari dia dan berdosa Kita lupa memikirkan keselamatan jiwa kita Orang-orang kudus adalah milik orang-orang yang disebut Yesus sebagai orang benar Mereka adalah orang-orang yang tinggal di bumi ini dengan kekudusan dan kebajikan Mereka adalah orang-orang yang menderita dalam hidup ini karena ingin mengikut Yesus Saudara-saudari Marilah kita awali tahun ini dengan beramal dan membantu sesama Kita perlu saling menjaga dan hidup dalam Kristus saja Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Mari kita mencintainya Hatinya di dalam hidup kita